Intro Good morning, peserta didik deakses Hotel and Culinary Training Center Angkatan 9 Hari ini kita akan belajar peralatan-peralatan yang ada di Food and Beverage Service Mohon dapat diperhatikan agar supaya materi pembelajaran hari ini dapat kalian terima dengan bagus dengan maksimal Lebih lengkapnya nanti akan disampaikan oleh instruktur kita Mr. Bagus Penny Handoyo, dipersilakan Well, thank you very much Mr. Teguh for your time Good morning kelas First of all, my name is Penny I hope you still doing well while in COVID-19 issue Actually, in a class, I'm always speaking in English And if you don't understand, just I will say again in Indonesia Jadi, akan saya mix ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia biasanya kalau saya ngajar di kelas itu Right, in a restaurant, except tables, chairs, and guests, of course As a waiter or a person who's working in the restaurant, you must know all the things in the restaurant We divided it into three First of all, China wears Sorry, first of all is silverware And then we have China wear Last one, we have glass wears Right, China wears Sorry, silverware, dinamaikan silver itu karena dibuat dari silver atau stainless steel Seperti itu Right, masing-masing punya kegunaan masing-masing Jadi, punya bentuk berbeda As a different form Kemudian punya fungsi yang berbeda-beda juga Right, start with the small one Kalau ini bahasa Indonesia nya garpu Untuk membedakan ini saja ya Jadi, yang kecil Ini gimana ya? Kelihatan nggak ya? Kalau di kelas biasanya Kalau interaksi langsung biasanya kelihatan Tapi, saya harap nanti kelihatan ya Jadi, yang agak kecil Yang on the left side The smaller one We call dessert fork Atau garpu dessert ya Kegunanya, of course, for dessert Kemudian yang lebih besar The bigger one We call dinner fork ya Atau garpu dinner Fungsinya untuk apa? Kemudian yang dessert fork Ini bisa buat appetizer Bisa buat salad For dinner ya, of course Kemudian bisa untuk dessert as well Kemudian yang sebelah kanan Itu dinner fork Untuk makan besar aja Atau makan dinner Atau makan main course Right, garpu sudah Kemudian Yang paling kecil We have the smallest one here We call cocktail fork ya Jadi, beda Bisa membedakan ya nanti ya Saya harap bisa membedakan Jadi, yang besar dinner fork Yang medium itu dessert fork Yang kecil namanya cocktail fork Cocktail fork gunanya untuk Makan seafood cocktail ya Right, sudah Garpu sudah selesai Kemudian kita masuk ke Spoon ya Spoon we have Kita punya dua ya disini Yang ada di display sini Yang pertama yang on the left side On the left hand Yang sebelah kiri itu Namanya dessert spoon Gunanya untuk dessert Atau Disebut juga kompot spoon ya Karena untuk makan kompot food biasanya Kemudian yang besar ini namanya Serving spoon Untuk serving ya Untuk serving saja Kalau pas di buffet Cuma itu saja Oh, ada dua lagi Masih ada satu lagi Yang lebih kecil Yang bisa membedakan ya Yang lebih kecil ini namanya Tea spoon ya Coffee or tea spoon Use for stirring coffee or tea ya Untuk mengaduk coffee sama teh Gunanya Oke, sudah Kemudian Spoon sudah Kemudian masuk ke Knife Knife we have Many here Right The small one The smaller one On the left side We call dessert knife Kemudian yang sebelah kanan On the right hand side We call dinner knife Gunanya Of course This one for dessert And this one for big course All the main course Right The sub first one The sub first edge I mean Maksudnya saya Ini apa Ujungnya yang Agak lancip Atau runcing Ini namanya steak knife ya Gunanya untuk makan steak Jadi yang biasa Kalian pernah ke restoran steak Pasti sudah familiar dengan ini ya Namanya steak knife Yang ujungnya lancip ya Jadi rasa airnya bisa membedakan Kemudian Terakhir untuk knife-nya We have Butter spreader ya Butter spreader atau Butter knife Atau B&B knife Biasanya Kalau di restoran Sebutnya Bentuknya seperti Itu ya Yang buat mengoles Semen itu Jadi agak kecil Gunanya untuk mengoles Butter atau mentega Terus aja Oke Finish about knife Then we have Here Ice scoop What we call ice scoop Untuk mencintuk ice Yang ada di ice bucket Biasanya Kemudian Here We do have Tongs ya Ferris of tongue Ferris of tongue Disebut tongue Gunanya untuk Menjapit makanan Itu namanya tongue Tulisnya T-O-N-B Itu namanya tongue Gunanya untuk menjapit makanan Kalau di jalan-jalan itu Biasanya Orang jualan gorengan Dan sebagainya Itu kan pakai ini Namanya tongue ya Sekarang udah Namanya tongue Oke sudah Masih ada satu lagi Knife nya Ada yang besar Seperti butter spreader Atau BNB knife Tapi besar Ini namanya Yang sebelah kiri Ini namanya Fish knife ya Untuk Fillet fish ya Fillet Apa itu Bone nya Apa Bone tulang ya Tulang dari ikan Makanya fish knife Yang kecilan Ini namanya Butter spreader Selesai Kemudian kita beranjak ke Yang lebih besar Oke Mr. Penny Kita ulas dulu Untuk yang namanya Silverware dulu Tadi untuk yang namanya Spoon Ya ada yang namanya Diesel spoon Ada yang namanya Serving spoon Bagaimana dengan Dinner spoon Apakah ada Mr. Penny Dinner spoon Atau mungkin Dinner fork Dinner spoon itu namanya Dari silver spoon I mean Serving spoon Like this Kita tidak gunakan Untuk memakan Tapi untuk Perlatan makan Tapi untuk Menyendok Makanan dari Buffet Atau Bean Mary Ke piring Biasa seperti itu Jadi namanya Dinner spoon Atau Serving spoon Biasanya Kalau orang Restoran itu Baik Terima kasih Mr. Penny Untuk penjelasannya Kemudian Ini Alat yang ada Ini semuanya Silverware Itu kita namakan Globalnya Itu namanya Cutleries Jadi jangan Kalau disuruh Ambil cutleries Ya berarti Semuanya mengandung Silverware Alat makan Itu namanya Silverware Kemudian Wadahnya ini Namanya Silver Cutleries rack Jadi rak Cutleries Rak tempat Menaruh cutleries Namanya cutleries rack Kalau di restore Sudah Kemudian Kita masuk Silverware yang agak besar Ini namanya Ice bucket Bentuknya seperti ember Namanya ice bucket Atau wine bucket Biasa untuk menaruh wine Kalau untuk wine Atau untuk ice Untuk mengambil ice Biasanya Untuk bar Biasanya Ice bucket Atau ember ice Kemudian kita Beranjak ke Water pitcher Water pitcher Untuk Serving ice water Ice water Kemudian Ada dua pot Sini Yang kecil Yang sebelah kanan On the right hand side We call tea pot Kemudian yang sebelah kanan Namanya coffee pot Tea pot Of course for tea For serving tea And On the left hand side We call coffee pot So This one for coffee For serving coffee Lanjut Sudah Kemudian Masuk ke silverware terakhir Saya ada saja Oh iya Cuma ini ya Ini namanya sauce pot Ya Sauce pot Gunanya untuk menaruh sauce Dan sebagainya Semuanya dikasih disini Jadi untuk serving Salad We have dressing ya Jadi kalau ada salad Nanti harus pakai dressing Dressingnya taruh sini Ataupun kalau ada steak Itu pakai brown sauce Taruh di Namanya sauce pot Disini Oh masih ada Silverware terakhir Ini namanya salt and pepper shaker Sebenarnya sama dengan yang ini Yang Chinaware Sama Cuma different fabrication only Berbeda pabrikan saja Itu silverware sudah selesai Kemudian kita masuk ke Chinaware We call it China Because it's coming from China Ya Usually China always Identic with porcelain Ya Jadi yang Dinamakan China Karena Identic dengan porcelain Gucci dan sebagainya Right We have many here Start from here Oh ini es tray Yang sebelah sini ada es tray Sudah tahu semuanya Es tray Bahasa yang Indonesia Asbak ya Jadi gak usah Disa jelaskan Sudah tahu semuanya Asbak Kemudian tadi Ini yang Ada lubang-lubang kecilnya Short and pepper shaker Bisa membedakan Nanti kalau Short itu Biasanya lubangnya Cuma satu Tapi kalau Paper itu Nanti ada tiga Harusnya Tapi ini Tidak standar hotel Kemudian We have here Creamer Atau cream pitcher Atau cream jack Itu gunanya Untuk cream Untuk menaruh cream Pas kita Serving coffee or tea Pakainya ini Creamnya ditaruh Di cream jack Sudah Kemudian sugar bowl We have many Fabrication As well This one sugar bowl This one sugar bowl As well Jadi different fabrication If you go to Different hotel Maybe they have Different sugar bowl Jadi jangan Jangan confused Jangan bingung Sama-sama sugar bowl Tapi beda pabrikan saja Sugar bowl Atau wadah gula Kemudian Sudah-sudah Kemudian Dari Cupnya Gampang ya Kalau cup itu Pasti identif dengan Cangkir atau kupingnya Jadi yang Sebelah kiri Yang kupingnya Cuma satu Namanya Coffee or tea cup Jadi cangkir Coffee atau teh Kemudian yang sebelah kanan We call Soup cup Yang kupingnya dua Ini namanya Soup cup Atau Cup buat soup Untuk service soup Bawahannya Bawahannya We call it Coffee or tea Saucer Jadi This one Coffee or tea cup This one Coffee or tea saucer Bawahannya ya Bawahan dari Coffee cup itu Namanya saucer Coffee saucer Kemudian tadi Bawahan dari Soup cup Namanya Soup saucer Jadi simple Jadi Semoga Semoga Saya ingat ya Oke Sudah Kemudian kita Beranjak ke Piring Oke Nanti ada Tiga Different Plates Jadi Piring Berbeda Oke Bigger Biggest Kemudian Bigger The one Small one Small one Jadi Ada tiga Perbedaan This one The bigger One We call Dinner plate Untuk makan Main course Dan sebagainya Makan utama Pakai makan Dinner plate Kemudian Yang medium Atau Medium size We call Dissert plate Atau Appetizer plate Untuk makan Appetizer Atau dessert Yang paling kecil Namanya Dissert plate Untuk makan Dissert Sama Kurang lebih Ini Different fabrication Only Harusnya Sama Kemudian Ada yang Paling kecil Namanya B&B Plates Jadi Bisa Membedakan Harusnya Seperti ini Tadi Biggest Kemudian Medium Small one B&B Plates Jadi Yang Paling besar Dinner plate Kemudian Medium Itu namanya Dissert plate Yang paling kecil Namanya B&B Plate Untuk makan Roti Pakainya Ini Sudah Kemudian Masih ada Lagi Di oval One We call it Fish plate Biasa untuk Presentasi Fish Dan sebagainya Pakainya Fish plate Atau Oval plate Kalau kita Di tempat Lain Ada yang Namanya Oval plate Ini Beda Fabrication Juga This one Serial bowl Untuk makan Serial Kalau pagi Breakfast Makan pagi Itu ada Nanti Serving Serial Atau Bubur Kalau bahasa Indonesianya Itu Pakainya Ini Namanya Serial bowl Ini Sama Sebenarnya Fungsinya Sama Serial bowl Cuma Different Fabrication Jadi Don't Be Confused Jangan Bingung Sudah Sudah Kemudian Ini Salat plate Beda Fabrication Juga Harusnya Seperti Ini Untuk Lebih Jelasnya Nanti Bisa Pas Kita Masuk Ketemu Di Classroom Saya Akan Tunjuk Sekali Lagi Sudah Semuanya Oke Oke Saya Ada Pertanyaan Kenapa Saucer Itu Bawahnya Berbeda Mungkin Peserta Didik Juga Harus Paham Antara Lingkaran Yang Ada Di Tengah Sama Yang Ada Di Atas Ini Itu Besarnya Berbeda Kenapa Silahkan Langsung Yang Ini Bukan Saucer Yang Sebelum Ini Oke Baik Kenapa Kenapa Ini Lubangnya Atau Lingkarannya Berbeda Bentuknya Berbeda Mengikuti Cup Jadi Disesuaikan Sudah Ada Lingkar Sudah Desain Secara Khusus Sesuai Dengan Bawah Jadi Tidak Sliding Tidak Licin Kalau Kita Pakai Saucer Of Tidak Sesuai Bawahnya Tidak Sesuai Dengan Bawahan Dari Cup Makanya Bakal Bisa Licin Karena Di Atas Ini Ada Liquid Atau Cairan Ini Cup Coffee Berarti Ada Coffee Di Atas Sementara Kita Pakai Sub Saucer Yang Tidak Sesuai Itu Nanti Kita Sliding Otomatis Bakal Keluar Tumpah Coffee Atau Teh Jadi Harus Memakai Standar Coffee Saucernya Saucer Yang Pas Sesuai Dengan Atasannya Ini Kalau Coffee Cup Ya Pakai Coffee Saucer Jangan Pakai Sub Saucer Jadi Sudah Didesain Khususus Untuk Yang Di Atas Seperti Ini Sup Harus Pakai Sub Saucer Jadi Dia Tidak Sliding Atau Slipper Tidak Licin Tidak Kemana Mana Tidak Tumpah Nanti Seperti Oke Baik Jadi Fungsinya Untuk Peserta Didik Semuanya Fungsi Dari Lingkaran Ini Sudah Disesuaikan Dengan Pasangannya Masing Masing Jadi Kalau Yang Namanya Sub Pasangannya Dengan Yang Namanya Sub Saucer Jadi Fungsinya Ini Supaya Yang Ada Di Atasnya Itu Adalah Tidak Jatuh Jadi Disesuaikan Dengan Bentuk Apa Namanya Dimensi Dari Pasangannya Masing-masing Seperti Itu Sudah Semuanya Kemudian Sini Sudah Ini Ada Ini Yang Dari Gelas Kaca Ini Different Fabrication Kita Punya Yang Itu Ada Ini Namanya Sos Sos Sama Seperti Ini Sama Seperti Ini Cuma Gunanya Sama Sos Tapi Different Biasa Untuk Jepenis Atau Chinese Restoran Tapi Kalau Ini Western Restoran Bidanya Itu Aji Kemudian Yang Ini Kelihatan Seperti Tinggi Ini Namanya Pepper Meal Gunanya Untuk Menajikan Kita Serving Pepper Biasa Untuk Extra Service Ketamu Kita Pakainya Pepper Meal Atau Gilingan Pepper Gilingan Merica Namanya Pepper Meal Bahasa Indonesia Gilingan Merica Pepper Meal Itu Sudah Semuanya Kemudian Nih Ini Juga Tidak Standar Ya Harusnya Kita Punya Standar Yang Hotel Namanya Cutler Distract Untuk Menaruh Cutler Distract Biasanya Setelah Kita Clear Up Meja Tamu Kita Naruh Cutler Distract Di Cutler Distract Jadi Kita Disediakan Di Station Kita Masing Ada Cutler Distract Untuk Menaruh Cutler Distract Habis Itu Selesai Operation Restaurant Kita Bawa Ini Ke Diswasing Terlalu Standar Itu Saja Oke Walaupun Tidak Terlalu Standar Tetapi Ada Hotel Yang Menggunakan Seperti Ini Gitu Gak Ada Untuk Pengetahuan Saja Ada Cutler Distract Untuk Menaruh Cutler Kotor Yang Sudah Digunakan Untuk Tamu Jadi Standar Hotel Memang Berbeda Harusnya Lebih Besar Kotak Seperti Cutler Seperti Ini Tapi Bisa Dijinjing Seperti Itu Biasanya Baik Jadi Untuk Pengetahuan Saja Seperti Itu Baik Mestri Ini Mungkin Ada Yang Belum Dijelaskan Ada Beberapa Part Kecil Yang Mungkin Harus Dijelaskan Fungsinya Untuk Apa Dua Benda Ini Benda Ini Dibunakan Untuk Apa Semuanya Semuanya Sama Ini Tiga Tiga Sama Semuanya Namanya Wine Opener Untuk Membuka Wine Kita Pange Wine Opener Wine Wine Itu Ada Adalah Anggur Bahasa Indonesian Jadi Kita Bukannya Pake Ini Gak Mungkin Pake Tengah Susah Jadi Different Fabrication Beda Pabrikan Saja Jadi Seperti Ini Bentuk Ini Klasik Jadi Bentuk Klasik Ini Saya Lihat Ini Klasik Ini Klasik Wine Opener Yang Biasanya Untuk Wetter Atau Pelayan Restaurant Yang Bisa Diselip Di Gantong Wine Opener Atau Bottle Opener Bottle Oke Yang Ini Mr. Penny This One Is Not Standard Hotel As Well Actually We Have Stainless Jadi Terbuat Dari Stainless Biasanya Namanya Bucket Wing Atau Food Cover Jadi Namanya Tutup Dari Piring Itu Namanya Setiap Kita Makan Dari Dapur Ke Restoran Kita Harus Tutup Makanan Itu Atau Piring Itu Dengan Food Cover Atau Bank Wing Namanya Bank Ket Wing Atau Food Cover Seperti Ini Contohnya Ini Gak Sesuai Soalnya Piringnya Gak Ada Yang Sesuai Seperti Ini Harusnya Tutup Rapat Ini Makanan Masih Hangat Panas Jadi Disajikan Di Depan Tamu Masih Hangat Gunanya Untuk Itu To Keep The Food Still Warm Jadi Untuk Menjaga Makanan Tetap Hangat Namanya Food Cover Atau Bank Wing Itu Saja Baik Oke That's For China Wear Then We Move To Glass Wear Semua Yang Berbau Glass Atau Kaca Itu Namanya Glass Wear China Wear Semua Berbau China Atau Keramik Itu Namanya China Wear Semua Yang Berbau Silver Atau Silver Wear We call Silver Wear Dari Glass Mungkin Di Oke The Taller One We call Highball Glass Biasa Untuk Servis Milk Susu Dan Sebagainya Pakainya Highball Glass Glass Highball Kemudian The Smaller One We call Juice Glass Untuk Servis Juice Jadi Bisa Membedakannya The Taller Yang Agak Tinggi Itu Highball High Berarti Untuk Mengingat High Itu Tinggi Jadi Highball Glass Untuk Servis Susu Dan Sebagainya Kemudian Yang Kecil Namanya Juice Glass Untuk Service Juice Dilar Dari Dimensinya Sudah Berbeda Kemudian Yang Seperti Ini Berbeda Yang Sandar Goblet Harusnya Seperti Ini Yang Ini Agak Kecil Yang Yang Lebih Lebar Ini Goblet Yang Sebelah Kanan Yang Kecil Ini Namanya White Wine Glass Actually Jadi Glass Untuk Anggur Putih Sebenarnya Ini Kemudian Ada Satu Lagi Sebenarnya Yang Agak Besaran Dari Ini Sedikit Tapi Lebih Kecil Dari Goblet Lebih Tinggi Itu Namanya Red Wine Glass We We Don't Have In Display No We Don't Have Sebenarnya Itu Aja Di Restoran Untuk Glass Glassware Mungkin Untuk Tambahan Aja Di Bar Nanti Service Pilsner Pilsner Itu Di Sini Apa Beer 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 Service Beer Dan Service Cordel Atau Alcohol Piverges Kemudian Ice Cream Ice Cream Glass Brandy Glass Service Brandy Margarita Atau Hurricane Glass Pakainya Ini Simpen Simpen Harusnya Seperti Ini Kurang Lebih Seperti Ini Beda Pabrikan Saja Simpen Glass Cocktail Glass Service Cocktail Alkohol Bekoreges Service Alkohol Bekoreges Nanti Banyak Sekali Di Bar Gelas Gelas Untuk Detil Nya Pas Dikeles Saya Jelaskan Lebih Detil Untuk Glass Wear Jadi Untuk Di Restoran Cukup Kalian Mengingat Ini Saja High Ball Glass Untuk Susu Kemudian Yang Lebih Pendek Juice Glass Service Juice Kemudian Goblet Tadi Goblet White Glass Kemudian Yang Atas Sedikit Itu Namanya Ratuan Glass Itu Saja Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Untuk Glass Wear Dan Semuanya Tools We have In A Restaurant Itu Saja Mungkin Ada Pertanyaan Oke Untuk Meletakkan Glass Itu Memang Berbeda Beda Namanya Ini Apa Kalau Membuat Istilahnya Jadi Kalau Mungkin Bahasa Jawa Kita Menyebutnya Bisa Adalah Tepak Seperti Apa Tapi Kalau Dalam Istilah Perhotelan Kita Mungkin Mempunyai Istilah Sendiri I've Prepared Here Saya Sudah Menyiapkan Disini The Round We call Round Tray 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 Nampan Atau Baki Bahasa Indonesia Jadi Round Tray Bahasa Inggrisnya Kemudian Yang On The Right Hand Side We call Square Tray Atau Yang Kotak Square Tray Itu Nampan Jadi Nampan Kotak Namanya Square Tray Gunanya Juga Masing-masing This One For Serving Untuk Service Semuanya Pake Ini Gak Mungkin Pake Yang Besarnya Bisa Kena Tamu Yang This One Just For Picking Up The Food From Kitchen Jadi Yang Ini Gunanya Untuk Pick up Makan Saja Ke Kitchen Jangan Pake Yang Kecil Ataupun Yang Sebagainya Jadi Untuk Pick up Makan Pakenya Yang Square Tray Kemudian Yang Round Tray Untuk Service Di Depan Tamu Jadi Jangan Kebalik Yang Ini Untuk Service Kemudian Yang Ini Untuk Pick up Makan Berbeda Jadi Sudah Ada Gunanya Masing Round Tray Yang Bulat Kemudian Square Tray Yang Kotak Simple Oke Mungkin Masih Dengan Tray Mr. Penny Jadi Mungkin Ada Beberapa Jenisnya Mr. Penny Kalau Ini Jenisnya Mungkin Dari Seperti Fiber Ya Mungkin Kalau Yang Di Rumah Mungkin Punyanya Kalau Yang Terbuat Dari Oke Ini Different Fabrication Square Tray Tapi Made From Wood Dari Kayu Jadi Berbeda Jadi Yang Standar Hotel Pakanya Yang From Rubber Yang Terbuat Dari Rubber Gak Slate Jadi Memang Fungsinya Memang Berbeda Jadi Ketika Kita Menggunakan Ini Harus Memang Ada Alasnya Biasanya Diberikan Yang Namanya Napkin Ada Lapisannya Lagi Biasanya Kita Menggunakan Yang Namanya Napkin Terus Kemudian Yang Terbuat Dari Karet Itu Gunanya Memang Supaya Tidak Slipper Atau Tidak Icin Jadi Sudah Dijelahkan Sama Mr. Penny Baik Itu Materi Untuk Pembuatannya Ataupun Fungsinya Jadi Semuanya Harus Bisa Membedakan Serta Didik Untuk Siswa Semuanya Harus Bisa Membedakan Dan Tidak Semuanya Bisa Digunakan Untuk Sekali Waktunya That's All I guess We have Explained From The Restaurant Tools Jadi Apa Glassware That's All For Today I guess Ada Pertanyaan Lagi Any Questions Silahkan Ditanyakan Oke Ya Mungkin Lebih Ke Ini Mr. Penny Jadi Mungkin Untuk Cara Setupnya Mungkin Berbeda Berbeda Nanti First Lunch Dinner Saya Tidak Bisa Setup Sini Karena Memang Terbatasan Waktu Dan Tempatnya Tidak Bisa Setup Jadi Nanti Untuk Jadi Fungsinya Jadi Nanti Ketika Setup Di Meja Jadi Ketika Apa Namanya Di Restoran Seperti Itu Memang Setupnya Memang Berbeda Nanti Kita Akan Jelaskan Lagi Di Bisa Pada Saat Besok Kita Ketemu Di Kelas Jadi Untuk Saat Ini Hanya Untuk Memperkenalkan Peralatan Peralatan Yang Ada Di Food And Beverage Service Atau Di Restoran Terdiri Dari Yang Namanya Silverware Ada Fog Kemudian Ada Spoon Kemudian Tons Kemudian Ada Kinds Of Knife Kemudian Ada China Wear Kemudian Juga Ada Glassware Jadi Peralatan Ini Yang Kalian Banyak Temui Di Restoran Ketika Besok Kalian On the Job Training Di Bagian Food And Beverage Service Jadi Tolong Diperhatikan Baik Baik Ya Jadi Macam Jadinya Bisa Diperhatikan Baik Baik Supaya Kalian Bisa Lebih Paham Lagi Ketika Besok Pada Kalian Sudah Tidak Bingung Lagi Dan Sudah Bisa Membedakan Perbedaannya Antara Dissert Spoon Ataupun Dissert Spock Dissert Fock Dengan Apa Namanya Dinner Fock Sudah Berbeda Dilihat Dari Dimensinya Sudah Berbeda Sudah Dijelaskan Secara Panjang Lebar Oleh Mister Penny Hari Ini Jadi Seperti Itu Oke Kalau Sudah Tidak Ada Pertanyaan Mister Penny Mungkin Sudah Cukup Untuk Penjelasannya Sudah Seperti Itu Hari Ini Mungkin Ada Tambahan Nanti Pas Kita Ketemu Saja Oke Baik Nanti Pada Saat Ketemu Kita Akan Review Semuanya Kita Akan Jelaskan Lebih Jelas Lagi Kalian Akan Bisa Langsung Pegang Namanya Dissert Spoon Kalau Di rumah Namanya Sendau Tapi Kalau Di Restoran Memang Jenisnya Berbeda Jenisnya Berbeda Jenisnya Adalah Sudah Bisa Pegang Sendiri Dan Seterusnya Oke Demikian Penjelasan Dari Mr. Penny Terkait Untuk Peralatan Peralatan Yang Ada Di Food And Beverage Service Cukup Sekian Untuk Penjelasan Hari Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Dan Tetap Jaga Kesehatan Patuhi Protokol Kesehatan Tetap Di Rumah Belajar Di Rumah Mari Kita Berdoa Bersama Mudah Mudahan Pandemi COVID-19 Segera Berakhir Dan Kita Bisa Bertemu Lagi Di Kampus Terima Kasih Selamat Pagi